Dekat kan Dit, Semua dah siap ya? Bismillah semoga lancar. Amin Udah Sekarang busa lama dit Busa lama, Silahkan masuk Oh iya, Makasih Dit Udah berapa kali Pak Anas donor darah? Bah, sering kali ya kumat. Wah, mantep Pak Anas. Pantesan badannya seger terus. Kalau saya baru pertama kali ini. Aku waktu pertama kali takut pula aku. Tapi aku paksakan. Karena manfaatnya yang luar biasa. Badan segar, otak lancar, narik pun jadi segar. Weh, udah semuanya. Belum semua Pak Haji. Tinggal Bang Jarwo sama... Oh, saya tahu. Ntar saya susulin ya Kak Bon. Dia emang takut ngeliat darah. Ternyata Bang Irin penakut juga ya Pak Haji. Padahal tidak orang harus berani ya Pak Haji. Iya, benar cup. Bos Jarwo udah daftar. Tapi takut juga katanya Pak Haji. Oh gitu. Gini aja deh. Adit sama temen-temen yang lain tolong cariin Bang Jarwo ya. Siapa Haji? Ayo Dinis, kita cari Bang Jarwo. Ucup sama yang lain berpencar ya. Siap Adit. Aduh, disini aman ini. Gak bakalan ada yang tangguh disini. Deli meh, maafin ya. Bukan berarti Bang Jarwo ini gak sayang loh. Tapi karena gimana loh. Bang Haji saya juga minta maaf loh. Minta maaf banget ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Aduh, iya. Adit, aku takut. Aku balik ke tempat donor darah aja ya, Adit. Kamu takut? Itu tandanya emang Bang Jarwo ada di sekitar sini. Tenang, Den. Gak apa-apa kok. Biasanya Bang Jarwo kalau ngumpet di sini, Den. Gak pernah di tempat lain. Sekarang aku salah. Di mana ya Bang Jarwo? Iya, Adit. Kita balik ke tempat donor darah lagi yuk. Aku takut, Adit. Oh, iya, Adit. Kamu bener itu. Loh, saya kan kalau ngumpet tuh ya pasti di sini. Bang Jarwo kan udah daftar donor darah. Kenapa gak hadir Bang? Loh, gimana ya, Adit. Saya tuh takut bui banget sama jarum suntiknya. Bukannya saya gak mau loh, Adit. Ini bener-bener takut. Sorry loh, sorry. Namanya manusia. Wajar toh. Mang Jarwo udah tutup mata. Dan ngebayangin kalau... Udah, Adit. Udah. Ini, tapi. Lu ini malah makin takut, Adit. Aduh, Adit. Aduh, apun, apun, apun. Aduh, acuh. Segala cara itu udah tak coba, Adit. Tapi udah ada yang berhasil, Adit. Ketakutan aku tuh udah terlalu besar, Adit. Terlalu besar. Nggak ada obatnya. Aku ya bingung. Enggak. Iya, enggak nih. Kalau kata mama, rasanya kayak digigit semut, Mang Jarwo. Itu juga udah pernah tak coba. Lih, tata-tata. Waduh, gede banget. Apun, apun. Kalau apun. Ini sebut apa ini? Biarin aja, Adit. Biarin. Nggak apa-apa. Kalau aku ini disebut penakut, pengecut, atau apa aja yang dituduhkan buatku. Tak terima, Adit. Tolong bilang sama Bang Haji, kalau kali ini Bang Jarwo terpaksa menyerah, menyerah pada keadaan. Menyerah sama rasa yang menyesakkan dada ini, Adit. Anggaplah Bang Jarwo kalah, Adit. Bang Jarwo, katanya Bang Irin juga. Bang Irin? Nggak bisa ini. Bilang sama Bang Irin. Bang Jarwo sekarang sudah siap. Sudah berani. Ayo, Adit. Anterin Bang Jarwo ke tempat dolor darahnya. Enak aja. Mana bisa. Aku kalah sama Bang Irin. Sempurangan aja. Adit. Buruan, Adit. Anter Bang Jarwo, Adit. Temenin tapi ya. Pegangin. Ini, ternyata emang gak sakit ya. Iya Bang Jarwo. Malah Bang Jarwo jadi sehat dan terhindar dari penyakit. Iya, iya dong. Biar bisa menatap masa depan dengan cerah. Nah, itu dong wok. Keren. Kagak kayak yang satu ene, nih. Emangnya? Kenapa tak? Tadi katanya Ucuk itu Bang Irin kan? Ucuk kan tadi belum selesai ngobong Bang. Maksud Ucuk, Bang Irin juga takut Bang. Eh, weh. Ternyata. Kenapa wok? Mau dibalikin. Sudah rayang muda ente sumbangin. Anu. Gimana ya Bang? Tapi anu. Tadi tuh tak kirain anu lho Bang. Kali ini ente menang wok. Menang melawan ketakutan ente. Aneh angkat jempol buat ente wok. Aneh bangga sama ente. Waduh. Yowis kok. Yow, kalau gitu. Makasih ya, makasih. Makasih loh Tomo. I love you, I love you. Berani nih. Ayo, mau donor lagi. Cuntik lagi. Berani. Ayo, mana Bang Irin. Berani ya. Gak berani Tomo. Ayo, ayo. Ayo, kiri. Mau donor lagi. Aneh mendingan jalan kaki dah. Daripada naik motor. Terus mohon jalan. Ah, ada raya. Gak bisa Tomo. Kan Bang Irin ini udah naik tadi. Dari kebun sampai ke jalan. Nah itu tuh ada harganya Bang. Ya gak bisa wok. Kecuali ente ngasih servisnya manek. Lagian nih ya. Aneh juga belum dapet duit dari jual ubi sama talas. Ini, jadi Bang Irin gak mau ngisiin bensin saya? Udah gitu aneh kan naiknya cuma dikit. Tiba ngeengik gitu doang. Yow, gak bisa gitu Bang. Yang namanya perjanjian, ya tetap aja perjanjian. Bang Jarwo, Bang Irin. Namai dong. Weh Stodit, kamu tuh main aja sana. Eh, ini tuh urusannya orang tua. Ada apa nih ribut-ribut? Ini Bang, Bang Irin Janlu. Satu-satu. Coba gimane? Nih J biasa. Babacang pesen ubi sama talas. Nah, kebetulan si Jarwo emang mau ke warung. Iya, iya. Aneh nembeng sama dia. Aneh bilang, Wok, ntar aneh bensinin. Kalo aneh udah dibayar amba bacang. Gitu kata aneh. Lah, nih motor baru jalan lima meter. Udah mogok. Eh, saya tunggu sini ya Bang. Saya itu dan dorong motor sampe ke pom Bang. Eh, Bang Irinnya gak mau beli bensin. Lo katanya baru nanya sebentar lah. Inilah itulah. Tapi pan aneh belum dapet duit Jarwo. Gini, gini, gini aja deh. Daripada aneh pu yang ngebayangin ya. Ente berdua jelasin sejelas-jelasnya kejadian yang sebenernya ya. Dari awalnya gimane? Oke, boleh. Siapa takut? Oke. Nah, sekarang teranggain deh gimane. Nih, Ji, begini. Jadi pas disini, motor nyantuk udah mogok. Iya, iya. Terus? Cuma sepuluh langkah Pak Aji. Elah, kamu tuh lho coba. Sok tau, lumayan jauh lho ini. Eh, anu Bang Aji. Nih, saya terusin lagi ya. Nah, kan dari sini saya turun Bang. Terus, lho saya dorong. Set. Lah, ini kan bagian dari pelayanan saya Bang. Tak taruh tuh lho, upi sama talasnya di motor lho. Kurang apa coba. Iya, iya. Emang begitu kok? Lho, lho rencananya kan emang kayak gitu Bang. Lah, makanya sekarang tak bawain. Sini. Nah, terus gimane? Terus, saya bawa motornya ke pom bensin. Tapi Bang Irin nolak buat ngisiin bensin lho. Jelas kan Bang? Gitu. Soalnya tadi Jargo gak bawain upi metalesnya Ji. Ya jelas saya nolak. Sar pisau kurang memuaskan kok. Kan sekarang saya bawain Bang. Ya udah, aneh banget tiduron juga dah. Nah, dari pom bensin terus kemane. Sini Bang Aji. Bang Irinnya malah marah-marah. Mane gak marah. Mending aneh jalan kaki dong. Mane berat buat alas sama ubi. Lho, itu kan tadi Bang. Sekarang kan udah tak naikin ke motor Bang. Jalan gitu dong. Kalau tadi kan enggak, wok. Gimana sih? Sampai disini mendingan bayi an dulu deh. Salaman ente berdua. Iya, iya. Maafin ya Bang Irin. Iya, maafin air juga ya, wok. Nah, terus? Nah, disini aneh dimarahin sama jar, wok. Emang begitu, wok. Lah ya gimana Bang. Lho, saya ini juga kan dia masih manusia. Mana motor mokok. Bang Irinnya enggak mau beliin bensin. Bagi itu yang tambah emosi juga. Lah saya yang kepancing. Soalnya pelayanan ojek ente gak bagus. Masa penumpang juga yang mau barang lah. Sebenernya, ente berdua kagak marah-marahan disini. Lho, 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 lho. Bicara dong Bang Raji. Lho, kejadiannya emang kayak gitu kok. Iya Ji, kita emang berdua emosi tadi. Ucup sama adik tau jadi saksinya. Kan barusan sebelum sampai sini ente berdua udah maaf-maafan. Harusnya disini udah adem. Kagak saling emosi. Bagi keren ya, cup. Iya dong. Soko dulu dong. Bagi Udin. Nah, sekarang kemana? Kalau aneh, tetap harus nganterin ya mana ke Babacang. Lah, karena udah janji juga, ya saya siap nganterin barang ini ke Babacang dengan selamat. Takam. Cang, ini ada yang nganterin ubi sama talas. Pas nih Uding. Jamnya goreng-gorengan ah. Hilin, ini dua puluh ribu. Kembaliannya, lo orang ambil ya. Makasih ya Cang. Sama-sama. Bak, ini ubi sama talasnya ya. Ah, sopo. Lo orang bawa ubi sama talasnya ke dalam ya. Minta tolong si Limai goreng ya. Oh, iya buah. Ah, oke. Ehem. Rin, janjinya gimana? Iya, ji. Nih, wok. Buat libi bensin. Eh, berarti anu, bang Irin. Ini, eh, 10 ribu ya. Buat upah tadi, lho. Dorong motor saya sampai ke warungnya Babacang. Berarti kita impas ya, bang. Aneh, terima nih, wok ya. Iya, 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 iya. Lindahnya keikhlasan. Adik ubi, adik talas. Ngasih budi, kagak harus minta balas. Ya, bisa aja loh, Ring. Ayo semuanya. Ini ada ubi, ada talas. Benak, benak. Ayo kita. Iya, bang Sopo. Terima kasih, bang. Ayo dimakan. Ayo berani, jangan berhenti, kita bayi mimpi. Semua tantangan menjadi ringan, kandang persahabatan. Baca persahabatan. Terima kasih.